Apakah kita kembali ke jaman perbudakan? Jawablah ini, hei para penguasa manusia diperjual belikan Lalu kapan rakyat kesil pendiri Republik Indonesia ini bisa mencicipi sekedar buat menyambung hidupnya? Pajak apapun selalu dibayarnya, sampai retribusi tetapi semua lenyap Mereka cari sesuatu nasi, bukan buat korupsi Seperti maling-maling kelas tinggi, ada celah-celah peluang bisa menggasahnya Tetapi maling-maling ini dapat perlindungan dari mata tinggi Hukum apakah yang begitu berlaku di Indonesia? Rakyat kecil cuma ngering kesih kayu bakar Ranting-ranting kering diponis, nyuri diponis Nyuri sandar, nyuri seekor ayam, kok lumayan dibanding dengan korupsi? Kami yang tak mengenal korupsi, meringkuk dalam penjara mulai 11 tahun sampai 15 tahun Enaknya gayus yang sudah menggondol ratusan miliar cuma enak penerang paham Di mana letaknya keadilan hukum di Indonesia? Keadilan, kejujuran, dan kebenaran harus ditegakkan Jagalah kekayaan alam bumimu Jangan dijual kebangsa masing Anak-anak generasi muda sebagai sumber daya manusia Bisa mengelola sendiri buminya Berilah semangat pada mereka Tenaga-tenaga ahli dan tangguh Buat menggeluti dan mengelolanya Sebagai kekayaan alam milik rakyat dan negara Indonesia Hati nurani Untuk membela rakyat Itu yang terpenting mas Jadi dalam arti Ya saya kira Luas Untuk mendapatkan suatu kebahagiaan Yang jelas Pasti mengalami jalan-jalan yang sulit Ini perlu ada semangat Betul Semangat juang Untuk mewujudkan Suatu negeri yang gemah ripah Itu yang terpenting Jangan menjadi budak di negerinya sendiri Ya kan? Sekarang menjadi budak negeri sendiri Perhatikan Terima kasih